Siaping menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya yang tiba-tiba muncul. Aura pria itu tidak sederhana. Itu seperti binatang yang tidak aktif. Dia setidaknya berada di langit ke-6 alam kekuatan tertinggi. Selain itu, ada lebih dari selusin master di belakangnya, semuanya berada di atas langit ke-4 alam kekuatan tertinggi. Kedatangan para master ini segera meredam seluruh pemandangan. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Jika ada yang berani bertindak gegabuh, mereka akan disambar petir. Rulong Ketika pria parubaya itu mendengar suara itu, dia mendongak dan langsung melihat Wang Rulong tergantung di tiang bendera. Wang Rulong telah digantung selama sehari semalam. Dia lapuk oleh angin dan hujan. Dia pada dasarnya tidak makan apapun, bahkan air pun tidak. Dia sangat lemah dan wajahnya pucat. Dia belum pernah sesedih ini dalam hidupnya. Melihat Wang Rulong seperti ini, wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi muram. Namun, dia sangat cerdik dan tidak langsung marah. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Xiaoping. Tuan Xia, saya Wang Tong dari keluarga Wang. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Anda benar-benar pahlawan muda. Pria parubaya itu menangkupkan tangannya dan berkata pada Xiaoping. Jelas, dia pernah mendengar reputasi Xiaoping. Dia bahkan menggunakan jaringan intelijen keluarga Wang untuk menyelidiki dengan jelas apa yang terjadi di sekitar Xiaoping. Dia memiliki pemahaman awal tentang Xiaoping. Wang Tong juga mengetahui bahwa Xiaoping adalah anggota inti perusahaan raksasa. Ada raksasa di belakangnya yang bahkan lebih menakutkan dari keluarga Wang. Oleh karena itu, dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia menahan amarahnya. Jika Xiaoping adalah master biasa, dia takut dia akan memerintahkan agar Xiaoping ditangkap di tempat dan dikuliti. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Dia tidak berani melakukannya. Paman, melihat hal tersebut, Wang Rulong langsung berteriak. Bunuh dia, segera bunuh orang ini. Dia justru berani menggantungku di tiang bendera dan membiarkanku terkena terik matahari dan hujan selama sehari semalam. Dia tidak mempermalukanku. Dia mempermalukan keluarga Wang. Jika aku tidak membunuhnya, itu tidak bisa ditoleransi. Dia memandang Xiaoping dengan kebencian. Dia sangat marah. Digantung seperti ini merupakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai keturunan keluarga Wang, kapan dia pernah menderita kesakitan seperti itu? Dia bahkan ingin membunuh Xiaoping sekarang. Sebelumnya, penjaga keluarga Wang tidak dapat melindunginya, tetapi sekarang berbeda. Pamannya Wang Tong datang ke sini bersama banyak orang. Dia tidak perlu takut dan segera ingin membalas dendam. Diam. Tria parubaya, Wang Tong, berteriak dengan marah kepada Wang Rulong. Kamu kurang ajar, tidak bisakah kamu melihat bahwa saya sedang berbicara dengan Tuan Xia? Beraninya kamu menyelah. Apakah ini caramu belajar etiket? Sepertinya kamu tidak belajar apapun di sekolah. Itulah sebabnya kamu menyebabkan bencana seperti itu. Setelah kamu kembali, segera kunci diri dan renungkan dirimu. Segera minta maaf kepada Tuan Xia, atau Anda akan digantung di sana satu malam lagi. Nada suaranya sangat tegas. Apa, malam lainnya? Wang Rulong sangat sedih hingga dia hampir mati. Dia akan menderita luka dalam. Bocah ini jelas telah mempermalukannya, namun dia masih harus meminta maaf. Dia adalah keturunan keluarga kerajaan, seorang bangsawan alami. Kapan dia jatuh ke keadaan di mana orang biasa berani buang air besar di kepalanya? Tidak, tidak, tidak. Xia Ping melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah penuh kebenaran, dia masih anak-anak, jadi wajar jika dia tidak tahu apa-apa. Seperti kata pepatah, orang bodoh itu tidak bersalah. Tapi sekali lagi, kita masih harus mengajari dia tentang hal ini. Prinsip dan beritahu di apa aturannya, jika tidak, dia akan terus mengganggu tanpa henti dan menimbulkan masalah di mana-mana. Menurutku itu bukan masalah besar bagiku, tapi aku khawatir dia akan menyinggung perasaan seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika saatnya tiba, dia akan menimbulkan bencana dan melibatkan keluarganya. Jika keluarga Wang dimusnahkan, itu akan menyenangkan. Basmi pantatmu. Wang Rulong sangat marah sampai hidungnya bengkok. Mulut anjing bajingan ini tidak bisa mengeluarkan gading. Kata-katanya penuh dengan pedang, jelas mengejek dan mempermalukannya. Apa maksudmu dengan seorang anak kecil? Saya sudah berusia dua puluhan. Dari segi usia, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Saya bisa dianggap lebih tua, namun Anda masih punya wajah untuk memanggil saya anak-anak. Apakah kamu benar-benar mengira kamulah bosnya? Anda bahkan mengatakan bahwa jika saatnya tiba, Anda mungkin menyebabkan bencana dan melibatkan keluarga Wang, yang menyebabkan pemusnahan seluruh keluarga. Kutukan yang sangat kejam. Keluarga Wang adalah keluarga raja. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan dengan mudah? Kata-kata ini sungguh jahat. Penjaga di sekitar keluarga Wang juga sehitam arang. Mereka semua mengerti arti dibalik kata-kata siaping. Dia jelas memperingatkan keluarga Wang untuk tidak menyinggung perasaannya. Jika tidak, mereka mungkin akan dimusnahkan dan seluruh keluarga Wang akan terhapus dari alam cloud. Apakah kamu mendengar itu? Cepat minta maaf pada Tuan Xia dan berterima kasih padanya karena tidak membunuhmu kali ini. Wang Tong juga sangat marah. Seorang pria yang masih basah kuyuk berani mengutup keluarga Wang untuk dimusnahkan. Dia terlalu sombong. Namun, dia masih menahan amarah di hatinya dan meneriaki Wang Rulong, menegurnya dengan keras. Saya. Wang Rulong menjadi gila. Dia jelas dipukuli sampai seperti ini oleh pihak lain. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menderita segala macam penghinaan, namun dia tetap harus meminta maaf kepada pihak lain dan berterima kasih padanya karena tidak membunuhnya. Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia ini? Bukankah ini berarti bersujud dan meminta maaf kepada musuh? Jangan mempersulit. Siaping meliriknya sekilas dan berkata, Wang Rulong adalah anggota klan Wang. Dia memiliki status bangsawan dan merupakan putra kesayangan surga. Dia dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada orang sepertiku? Wajar jika orang seperti itu tidak meminta maaf. Dia sudah terbiasa. Saya yakin dia tidak pernah mengalaminya sejak dia masih muda. Seperti kata pepatah, melon yang dipetik paksa tidak akan manis. Dia tidak belajar apapun darinya dan tidak mendapat pelajaran. Apa gunanya permintaan maaf seperti ini? Lupakan saja. Dia menyatakan bahwa terlalu berlebihan bagi murid keluarga Wang untuk meminta maaf kepada orang seperti dia. Ini mungkin memperpendek umurnya, dan dia tidak tahan. Jalang. Wang Rulong sangat marah hingga asap keluar dari hidungnya. Dia sangat ingin menggigit siaping sampai mati. Bagaimana ini tidak memintanya untuk meminta maaf? Kata-kata aneh ini ditujukan ke hatinya. Awalnya, dia ingin mencari alasan untuk menolak masalah ini dan lolos begitu saja. Namun, sekarang pihak lain telah mengatakannya sedemikian rupa. Dia tidak punya pilihan selain meminta maaf. Hal ini jelas memaksa seorang perempuan menjadi pelacur. Wang Rulong. Pria parubaya, nada suara Wang Tong menjadi lebih serius dari sebelumnya. Isinya keagungan yang luar biasa. Aku, aku minta maaf. Wang Rulong menegakkan lehernya dan wajahnya memerah. Tampaknya mengucapkan beberapa kata ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia merasa tidak ada yang lebih memalukan di dunia ini selain ini. Pihak lainlah yang memukuli dan mempermalukannya. Dia bahkan membunuh Tuan dari keluarga Wang, tapi dia tetap harus meminta maaf kepada pihak lain. Dia merasa ini merupakan penghinaan besar. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. 792. Ah! Mendengar ini, Wang Rulong merasa seperti gila. Dia sangat marah sehingga dia ingin menangkap bocah sok ini, mengulitinya hidup-hidup, mencabut uratnya, dan memusnahkan seluruh klannya. Sebagai seorang guru, dia dapat mendengar suara nyamuk dengan jelas meskipun jaraknya dua atau tiga kilometer. Sekarang angin bertiup kencang, Wang Rulong berkata dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Ini hanya membodohinya. Namun, dia harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Dia menahan amarahnya dan berteriak lagi, maafkan aku. Setelah mengatakan ini, tubuhnya tampak roboh, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak buruk, aku mendengarmu dengan jelas kali ini. Kamu penuh energi, akan lebih baik jika kamu bekerja keras untuk membunuh bajak laut murlok, kata Xia Ping sambil tersenyum. Wang Rulong secara otomatis memblokir kata-kata wanita jalang yang tidak tahu malu itu. Setiap kali dia mengatakannya, itu sarkastik. Jika dia mendengarkan setiap kata, dia mungkin akan mengalami pendarahan otak. Tuan Xia, kami tidak mengajarinya dengan baik kali ini. Saya tidak menyangka dia akan tumbuh menjadi orang seperti itu. Pria parubaya, Wang Tong, memandang Xia Ping dan berkata, Saya harap Anda tidak membenci keluarga Wang karena ini. Bagaimanapun, keluarga Wang kami masih sangat menghormati Tuan Xia. Untuk menunjukkan kepuasan kami, kami merasa bahwa kami harus memberi Tuan Xia 10 miliar koin federal sebagai kompensasi atas kerusakan mental. Saya harap Anda tidak keberatan. 10 miliar koin federal. Wang Rulong menjadi gila. Dia tidak hanya harus meminta maaf, tetapi dia juga harus memberikan kompensasi kepada anak ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Wang di laut tak berujung akan begitu rendah hati terhadap seorang guru kecil. Dia merasa seperti menjadi gila. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana aku bisa menerima ini? Kamu terlalu sopan. Xia Ping berkata dengan acu tak acu, tetapi karena ini adalah niat baikmu. Jika aku menolak, itu tidak akan memberimu wajah. Itu tidak akan baik. Jika itu masalahnya, tidak sopan jika aku menolaknya. Tak tahu malu. Wang Rulong memamerkan giginya. Dia jelas ingin mengambil uang itu, tapi dia masih menunjukkan ekspresi kengganan. Bahkan pejabat korup pun tidak akan memperlihatkan ekspresi kebencian seperti itu. Setidaknya pejabat yang korup akan melakukan sesuatu setelah menerima uang. Tapi anak ini, kalaupun dia memberi uang, dijamin dia tidak akan kembali. Dia juga akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya akan mentransfernya ke Tuan Xia nanti. Wang Tong dengan lugas berkata, Oh benar, sebenarnya, ada hal lain yang perlu kita diskusikan dengan Tuan Xia kali ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Xia pernah mendengar tentang Pulau Harta Karun yang sedang gempar akhir-akhir ini. Dia memandang Xia Ping. Saya pernah mendengarnya, Xia Ping mengangkat alisnya. Wang Tong mengangguk, itu bagus. Sebenarnya seperti ini. Kali ini, klan uang kami juga ingin mengirim banyak orang ke Pulau Harta Karun Segudang. Kami ingin mendapat bagian dari tempat itu. Saya tidak tahu apakah Tuan Xia juga melakukan hal yang sama. Mungkin kita bisa bergabung. Dengan kekuatan Tuan Xia dan kekuatan keluarga uang, kita akan dapat memperoleh imbalan besar di Pulau Harta Karun Segudang. Dia dengan tulus mengundang Xia Ping untuk bergabung dengannya. Tidak perlu, Xia Ping dengan tegas menolak. Saya pribadi lebih suka bertindak sendiri. Mendengar ini, murid Wang Tong berkontraksi. Dia tidak menyangka Xia Ping akan menolaknya dengan tegas. Namun, dia tidak terus mengganggunya. Baiklah, karena sudah seperti ini, aku harap Tuan Xia beruntung. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang untuk menyelamatkan Wang Rulong dari tiang bendera. Adapun Xia Ping, dia hanya melihat dari samping dan tidak menghentikan mereka. Beberapa menit kemudian, sekelompok orang dari klan Wang meninggalkan kapal. Mereka datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Xia Ping, berhati-hatilah. Aku selalu merasa bahwa orang-orang dari klan Wang ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jiang Yaru secara naluriah merasa bahwa orang-orang dari klan Wang ini bukanlah orang baik, terutama Wang Tong. Dia selalu memiliki senyuman di wajahnya yang menyembunyikan belati. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Sampai tidak bagus. Xia Ping dengan dingin tertawa. Ini adalah hal yang sangat normal. Dia telah menamparkan wajah Grandmaster klan Wang, dan bahkan menggantungkan keturunan klan Wang di tiang bendera untuk mempermalukannya. Tapi Wang Tong ini bisa menanggung hal seperti itu dan bahkan meminta maaf. Setelah ditampar pada bagian kiri wajahnya, ia dengan santainya memajukan sisi kanan wajahnya. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan dia tidak punya motif tersembunyi. Seperti kata pepatah, anjing yang menggigit tidak akan menggonggong. Orang yang sangat cerdik seperti ini bisa disebut menakutkan. Karena begitu dia mulai menggigit, itu akan menjadi serangan yang fatal, serangan yang bisa membunuh dengan satu serangan. Itu sebabnya dia dengan tegas menolak ajakan mereka. Tapi sekali lagi, lalu bagaimana jika pihak lain memendam niat buruk? Dengan kekuatannya saat ini, jika pihak lain ingin menghadapinya, dia pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Dengan kekuatan di tangannya, dia tidak takut orang-orang ini mempermainkannya. Jangan khawatir tentang itu. Kapan kita berangkat? Siaping bertanya. Jiang Yaru berpikir sejenak. Besok, kita bisa menyewa kapal dan langsung berangkat. Saat ini, di bangsal VIP sebuah rumah sakit di pulau itu, Wang Rulong telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Lukanya tidak serius. Dia hanya digantung di tiang bendera selama sehari. Selama dia direndam dalam larutan nutrisi, tubuhnya akan cepat pulih dan kembali normal. Paman. Tapi sekarang, Wang Rulong sangat tidak yakin. Dia mengertakkan gigi dan menatap pamannya Wang Tong. Tadi, kenapa kamu tidak langsung bergerak dan menangkap bajingan terkutuk itu dan menyiksanya? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia dengan berani membunuh seorang penggarap elit dari klan Wang kami, seorang penggarap elit. Dia bahkan menggantung keponakanmu di tiang bendera selama sehari. Tindakan seperti itu hanya menamparkan wajah klan Wang kita sampai mati. Tapi kamu sebenarnya ingin aku meminta maaf dan bahkan memberikan kompensasi sebesar 10 miliar koin federal itu. Paman, apakah kamu gila? Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Bodoh. Wang Tong berteriak. Bocah itu adalah anggota inti perusahaan raksasa. Masa depannya tidak terbatas dan dia mendapat perlindungan dari banyak raja. Jika aku berani bertindak melawannya secara terbuka, perusahaan raksasa akan menghancurkan klan Wang kita keesokan harinya. Bahkan jika kamu ingin mati, jangan melibatkan klan Wang. Gunakan otakmu dan pikirkan baik-baik. Namun Wang Rulong masih belum yakin. Jadi bagaimana jika dia adalah anggota inti perusahaan raksasa? Klan Wang kita juga memiliki orang-orang di perusahaan raksasa. Mungkinkah kita tidak bisa melakukan apapun padanya? Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa membiarkan ini berbaring. Dia sangat marah sampai giginya gatel. Dia hanya ingin segera membunuh Siaping untuk membalas dendam. Bunuh dia? Tentu saja kita harus membunuhnya. Cahaya dingin muncul di mata Wang Tong. Tapi kita tidak bisa membunuhnya secara terbuka. Faktanya, klan Wang kita tidak bisa melakukannya secara pribadi. Kita harus meminjam pisau orang lain untuk membunuhnya. Itu adalah rencana terbaik. Anak nakal ini telah menimbulkan cukup banyak masalah. Dia telah menyinggung banyak raja iblis di gunung setan segudang. Semua raja iblis itu ingin membunuh anak nakal ini dan memberikan hadiah untuknya dalam kegelapan. Awalnya, aku ingin mengundang bocah ini untuk naik ke kapal dan diam-diam melacak pergerakannya. Setelah itu, aku akan membocorkan berita tentang dia dan membiarkan raja iblis itu datang kepada kita untuk membalas dendam. Setelah itu, kita bisa menggunakan pisau orang lain untuk membalas dendam. Bunuh dia. Tapi aku tidak menyangka dia benar-benar menolakku. 793 Apa? Wang Rulong tidak menyangka pamannya mempunyai rencana jahat seperti itu. Seperti yang diharapkan dari otak keluarga Wang, dia selalu menggunakan taktik meminjam pisau orang lain untuk membunuh. Sayangnya, anak ini sangat berhati-hati dan tidak setuju. Kalau tidak, anak ini pasti akan mati. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Wang Rulong bertanya dengan cepat. Dia tahu bahwa kecerdasannya tidak bisa dibandingkan dengan pamannya. Ia langsung meminta nasihat, ingin tahu cara membunuh anak ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak naik perahu. Wang Tong melambaikan tangannya. Saya hanya ingin mencoba. Karena tidak berhasil, saya akan beralih ke metode lain. Sebenarnya kita tidak perlu berbuat banyak. Selama kami membocorkan berita bahwa anak ini berencana pergi ke Pulau Harta Karun Segudang, maka tidak akan ada masalah. Raja Monster yang sangat membencinya akan mendatanginya dan mengulitinya hidup-hidup. Dia tertawa dingin, sangat kejam. Iya, ayo kita lakukan dengan cara ini. Mata Wang Rulong berbinar. Tapi menurutku anak ini tidak akan menyinggung begitu banyak orang. Begitu banyak Raja Monster dari Gunung Seribu Monster yang menginginkan dia mati. Apa sebenarnya yang dia lakukan hingga menyinggung surga? Dia sangat penasaran. Status seperti apa yang dimiliki Monster King? Bagi guru normal, mereka seperti dewa. Tapi sekarang, para dewa sebenarnya berkata bahwa mereka akan membunuh seorang guru secara pribadi. Jika mereka tidak memiliki banyak kebencian, mereka tidak akan menurunkan harga diri mereka dan membunuh seorang guru. Anak ini luar biasa. Dia pandai menimbulkan masalah, kata Wang Tong lirih. Dia menceritakan semua yang telah dilakukan siaping. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh Wang Rulong bergetar hebat. Ini karena setiap hal ini mengguncang dunia dan menghancurkan bumi. Orang biasa pasti sudah lama meninggal. Bagaimana mereka bisa hidup dan berkembang seperti sekarang? Tidak heran orang ini tidak takut pada keluarga Wang. Dia bahkan membunuh seorang tuan dari keluarga Wang tanpa kendali apapun. Dia bahkan berani menyinggung Monster King. Siapa lagi yang tidak berani dia sakiti. Keluarga Wang bukanlah apa-apa. Dia tidak peduli sama sekali. Lagi pula, anak ini punya banyak hutang. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bersuka cita. Untungnya, dia mengaku kalah tepat waktu dan tidak melawan dengan keras kepala. Kalau tidak, iblis ini bisa membunuhnya dengan satu tamparan dan dia akan mati sia-sia. Selain itu, berdasarkan latar belakang anak ini, meskipun dia membunuhnya, keluarga Wang hanya bisa membiarkannya begitu saja. Mereka tidak akan berani membalas dendam. Tetapi untuk benar-benar aman, kita tetap harus mengikutinya. Cahaya dingin muncul di mata Wang Tong. Ikuti dia setiap saat dan temukan keberadaannya dari waktu ke waktu. Jangan biarkan dia kabur. Paman, aku ingin pergi bersamamu dalam perjalanan ke Pulau Harta Karun Segudang. Aku ingin melihat bagaimana anak nakal itu mati. Wang Rulong mengertakkan gigi, dan kebenciannya meluap ke langit. Wang Tong menatap Wang Rulong dalam-dalam dan berkata, Baiklah, jika kamu ingin pergi, ayo kita pergi bersama. Namun, operasi ini sangat berbahaya. Tidak aneh bahkan jika kamu mati. Tidak apa-apa, Paman. Aku sudah mengambil keputusan. Wang Rulong mengepalkan tangannya. Tekadnya untuk melihat Xiaoping mati bahkan telah mengatasi rasa takut di hatinya. Baiklah. Wang Tong menganggup dan setuju untuk pergi bersama Wang Rulong. Bagaimanapun, para elit klan Wang akan mengikuti mereka ke Pulau Harta Karun Segudang. Hal ini tidak bisa dikatakan mudah, namun akan mengurangi banyak risiko. Tidak lama kemudian, berita tentang Xiaoping pergi ke Pulau Harta Karun Segudang dibocorkan secara diam-diam oleh Wang Tong. Untuk menjauhkan dirinya dari klan Wang, dia menggunakan segala macam trik untuk menutupi jejak tindakan klan Wang. Segera, sistem intelijen Sin Army mengetahui berita ini. Huo Gang, Cao Zhengbin, dan siswa inti lainnya juga menerima berita ini. Semuanya sangat gembira. Ditemukan, kami akhirnya menemukan keberadaan bajingan Xiaoping. Ini bagus. Mari kita lihat di mana dia bisa lari saat ini. Anak nakal ini baik-baik saja akhir-akhir ini. Dia sebenarnya ingin pergi ke Pulau Harta Karun Segudang untuk mencari harta karun. Dia menjalani kehidupan yang baik. Dia menjalani kehidupan yang baik, tapi kita semua menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berpuas diri. Kalau tidak, ketika dia benar-benar menjadi raja, kita tidak akan memiliki harapan untuk membalas dendam seumur hidup ini. Benar, segera beritahu raja binatang itu dan suruh mereka membunuh bocah ini. Kali ini, kita juga akan pergi ke Pulau Harta Karun Segudang untuk mencari masalah dengan bocah itu. Tetapi kita berada di pasukan dosa. Kita tidak bisa pergi ke manapun. Bukan apa-apa. Aku menemukan misi yang kebetulan berada di dekat Pulau Harta Karun Segudang. Kita bisa mencari alasan untuk pergi sementara dan diam-diam pergi ke Pulau Harta Karun Segudang. Lagi pula, kita tidak akan melarikan diri. Tentara jahat akan menutup mata. Perhatikan itu. Tidak buruk. Ini rencana yang bagus. Mari kita lakukan dengan cara ini. Aku ingin melihat bagaimana bocah itu mati. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menelan ini. Aku tidak akan pernah melupakan ini seumur hidupku. Banyak siswa inti mengatupkan gigi saat niat membunuh muncul di mata mereka. Bagi pelakunya yang menyebabkan begitu banyak masalah dan memaksa mereka untuk bergabung dengan tentara dosa, mereka tidak menginginkan apapun selain membunuhnya. Siaping, kali ini giliranmu yang kurang beruntung. Tunggu saja. Aku akan melihat bagaimana kamu masuk neraka. Huo Gang mengepalkan tangannya. Dia tidak sabar untuk pergi ke Pulau Harta Karun Segudang. Titik-titik. Di dalam Gunung Seribu Monster, banyak raja binatang juga menerima berita dari kelompok Huo Gang. Benar saja, mencari bantuan manusia adalah hal yang benar untuk dilakukan. Akhirnya menemukan manusia itu. Apakah menurutnya bersembunyi di laut tak berujung berarti dia tidak akan mati. Minggir. Segera kirim semua raja binatang buas di laut tak berujung. Bunuh bocah itu. Dia berani melelang harga diri ras iblis. Dia telah membuat Gunung Seribu Monster kita kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan. Jika kita tidak membunuh manusia ini, Gunung Seribu Monster kita akan kehilangan muka. Untuk memastikan tidak ada yang salah, segera kirimkan lima raja binatang untuk membunuh bocah ini. Lima raja binatang buas. Bukankah ini menjadi masalah besar? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak ada yang tahu kartu truf macam apa yang dimiliki bocah ini. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap kelinci. Hanya ada satu peluang. Jika kita gagal, aku khawatir itu akan terjadi. Akan sulit menemukan kesempatan lain seperti ini. Kamu benar. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ada baiknya melakukan lebih banyak persiapan. Kali ini, kita harus membunuh manusia itu dan memberitahu seluruh dunia cloud betapa kuatnya Gunung Seribu Monster kita. Mereka yang menyinggung Gunung Seribu Monster kita akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Raja Harimau, Raja Gagak, Raja Kelinci Pertempuran, dan Raja Binatang lainnya mengertakkan gigi. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki keinginan yang mendalam untuk membunuh manusia junior. Mereka sangat membencinya. Selain kebencian mereka terhadap manusia itu, mereka juga kaget dan takut dengan bakatnya. Jika dia menjadi raja dan terus berkembang, dia akan menjadi raja yang tak terkalahkan. Pada saat itu, mereka akan kehilangan keseimbangan dengan kekuatan tempur kelas atas manusia, yang akan menyebabkan Gunung Seribu Monster mereka menderita kerugian besar di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu menghilangkan akar masalahnya sekarang. Suara mendesing, suara mendesing. 794 Keesokan harinya, di laut tak berujung, sebuah kapal sedang berlayar. Tapi kapal ini hanya membawa Xiaoping dan Jiang Yaru. Itu tidak membutuhkan orang lain. Kapal ini dikendalikan oleh AI dan dapat berlayar dengan bebas setelah mengatur rutenya. Dan kapal ini dibeli oleh Xiaoping seharga 10 miliar koin federal. Tujuannya adalah pergi ke Pulau Harta Karun Segudang. Karena Pulau Harta Karun Segudang tertutup awan gelap sepanjang ratusan mil, cuacanya ekstrim. Langit dipenuhi guntur dan badai, sehingga kapal tidak mungkin bisa terbang ke sana. Hanya dengan berlayar di laut mereka bisa sampai di sana. Oleh karena itu, Xiaoping tidak menggunakan dewa cahaya yang sudah ada di cincin spasialnya. Tentu saja, yang terpenting adalah dia tidak mau membeberkan kartu asnya. Saya tidak menyangka operasi ini akan menarik begitu banyak musuh. Baiklah, saya akan memanfaatkan kesempatan ini dan membantai mereka semua. Mata Xiaoping menunjukkan niat membunuh yang dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Melalui sistem, dia mengetahui bahwa keberadaannya dalam perjalanan ke Pulau Harta Karun Segudang telah dibocorkan oleh keluarga Wang. Tidak hanya Huo Gang dan siswa inti lainnya yang tertarik, tetapi bahkan berbagai monster king pun telah datang. Dapat dikatakan bahwa perjalanan ke Pulau Harta Karun Segudang ini akan menjadi ladang pembunuhan besar-besaran. Jika aku membantai semua raja monster ini, aku akan mampu melukai mereka sepenuhnya. Aku memperkirakan setelah jangka waktu yang lama, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Xiaoping tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin memasang jebakan dan membunuh semua raja monster ini. Jika dia terus bersembunyi, musuh tidak akan takut padanya. Hanya dengan membunuh mereka barulah mereka tahu apa artinya merasa kagum. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak akan membiarkan raja monster dan musuh-musuhnya pergi. Raja monster ini ingin membunuhnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh mereka? Xiaoping Jiang Yaru menatap layar, yang menunjukkan lingkungan dalam radius 10 mil. Ada beberapa kapal perang yang mengikuti kita. Tampaknya mereka berasal dari keluarga Wang. Mereka mengikuti kita. Kapal ini memiliki sistem deteksi radar canggih yang dapat menjelajahi lingkungan sekitar. Bahkan bisa menembus ratusan meter ke dalam laut dan memprediksi serangan monster laut dalam terlebih dahulu. Dia menghela nafas dengan emosi. Jika kapal yang dia tumpangi sebelumnya memiliki sistem deteksi radar yang canggih, mereka mungkin bisa menghindari serangan bajak laut manusia ikan. Tapi ini hanya sebuah pemikiran. Lagi pula, memasang sistem deteksi seperti itu saja akan menelan biaya 5 miliar koin federal, yang setara dengan nilai kapal ini. Bagaimana seniman bela diri biasa mampu membelinya? Klan Wang, Xiaoping mengangkat alisnya. Dia mengetuk layar, dan dengan bunyi ding, proyeksi virtual segera muncul, menunjukkan dua atau tiga kapal perang di laut yang jauh. Mereka sepertinya mengikutinya dari kejauhan. Mereka seperti hantu yang tidak mau pergi. Orang-orang dari keluarga Wang itu pasti merencanakan sesuatu, kata Jiang Yaru. Ide buruk. Xiaoping mengangkat alisnya. Mereka hanya ingin meminjam pisau orang lain untuk membunuhnya, itu saja. Mereka telah mengikutinya selama ini dan mengirimkan informasi ke Gunung Seribu Setan. Wang Klan ini benar-benar punya ide bagus. Namun, dia tidak membeberkan niat kelompok orang tersebut. Sebaliknya, dia ingin memanfaatkan kelompok orang ini. Dia berkata dengan acu tak acu, lupakan saja, biarkan mereka mengikuti kita. Saya rasa mereka juga akan pergi ke Pulau Harta Karun Segudang. Jiang Yaru mengangguk. Dia tahu bahwa meskipun dia memprotes, keluarga Wang tidak akan peduli. Lagi pula, mereka selalu bisa menggunakan alasan bahwa mereka hanya lewat saja. Lagi pula, semua orang sedang menuju ke Pulau Harta Karun Segudang, jadi wajar jika mereka mengambil rute yang sama. Dalam sekejap, dua atau tiga hari telah berlalu. Kapal itu telah berlayar entah berapa kilometer, terus-menerus semakin dalam ke laut tak berujung. Akhirnya, mereka sampai di kawasan Laut Misterius. Wilayah laut ini tertutup awan gelap dan dikelilingi kabut hitam. Langit dipenuhi guntur dan kilat, dan badai pun mengamuk. Seolah-olah penguasa lautan sedang mengaum, mengguncang bumi. Kita hampir sampai. Jiang Yaru segera mengetahui bahwa Pulau Harta Karun Segudang berada di bagian terdalam wilayah laut ini. Selama mereka melewati wilayah laut yang berbahaya ini, mereka akan dapat mencapai Pulau Misterius itu. Sepertinya banyak orang yang ingin pergi ke Pulau Harta Karun Segudang. Siaping menyipitkan matanya. Banyak juga kapal yang berkumpul di kawasan laut ini. Jumlahnya ratusan. Ada yang manusia, ada yang monster, dan ada pula yang manusia ikan. Semuanya memancarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Mereka semua menaiki kapal, ingin melewati kawasan laut ini. Berita tentang Pulau Harta Karun Segudang telah bocor sepenuhnya. Saya rasa banyak orang ingin pergi ke sana untuk menjelajahi dan merebut Harta Karun itu. Wajah Jiang Yaru tampak serius. Bahkan jika mereka melewati wilayah laut yang berbahaya ini dan mencapai Pulau Harta Karun Segudang, mereka masih harus menghadapi banyak pejuang yang kuat. Saat itu, mungkin akan terjadi pertempuran sengit. Jangan khawatir, semakin banyak semakin baik. Siaping mengepalkan tangannya. Kali ini, dia datang ke sini untuk memasang jebakan. Untuk membunuh Raja Binatang Iblis, tidak masalah meskipun dia tidak bisa mendapatkan Harta Karun itu. Selama dia bisa sepenuhnya mengubur Raja Binatang Iblis di Pulau Harta Karun Segudang, rencananya akan sukses. Gemuru gelombang-gelombang. Kapal itu berlayar ke depan tanpa ragu-ragu. Penghalang energi muncul di permukaan tubuhnya, menyelimuti sekeliling. Sepertinya dikelilingi oleh kulit telur. Badai di atas laut, serta setan ikan di kedalaman laut, menghantam penghalang energi, tetapi tidak satupun dari mereka mampu menerobosnya. Bang, 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 bang. Saat mereka memasuki kawasan laut berbahaya ini, kapal di depan mereka tiba-tiba bergetar. Seolah-olah seluruh kapal akan terbalik, atau bahkan hancur total. Apa yang sedang terjadi? Jiang Yaru terkejut. Mata indahnya melebar saat dia menatap ke depan. Xia Ping juga menyipitkan matanya. Dia merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua sel di tubuhnya menegang saat dia memusatkan seluruh perhatiannya. Dia melihat seekor ikan hitam aneh dengan panjang tubuh lebih dari 100 meter, ditutupi sisik seperti baja. Ia melompat keluar dari kedalaman laut dan menghantam kapal, meledak dengan kekuatan yang luar biasa hingga ratusan juta ton. Segera, kapal itu hancur berkeping-keping dan hancur berkeping-keping. Ah! Orang-orang di kapal juga jatuh ke laut, tetapi mereka segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Karena saat jatuh ke laut, banyak piranha yang dengan sigap berenang ke sana. Mereka memiliki gigi yang ganas seperti gigi gergaji, dan tubuh mereka seukuran orang dewasa. Yang lebih mengerikan lagi adalah jumlahnya puluhan ribu. Mereka seperti tentara, menggigit orang-orang yang jatuh ke air. Dalam sekejap, lebih dari separuh orang yang jatuh ke air tewas atau terluka. Seluruh wilayah laut diwarnai merah, dipenuhi darah. Ikan aneh terkutuk, mati untukku. Seorang Grandmaster meraum dengan marah dan meninju. Ratusan juta ton air laut meledak, dan energi tinju melesat ke segala arah. Dalam sekejap, ratusan ikan aneh hancur berkeping-keping, menunjukkan kekuatan seorang Grandmaster. Dia berjalan di atas air seperti dewa perang. Mengaum. Tapi sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya sepenuhnya, ikan hitam aneh itu melompat keluar lagi. Seperti seekor harimau yang menerkam seekor domba, ia membuka mulutnya yang ganas dan menelan seluruh Grandmaster dengan keras. 795. Namun, ini hanyalah permulaan. Selain ikan hitam aneh, ikan biru aneh juga terbang dari laut dalam. Tubuhnya diselimuti petir biru pekat. Bagaikan ular petir, ia membombardir beberapa kapal. Bang, bang. Petir biru yang setebal ember ini langsung menghancurkan kapal dan menembusnya. Lambung kapal terkoyak dan meledak di tempat. Manusia di kapal langsung berteriak. Pasalnya, kekuatan petir tersebut tidak hanya menyasar kapal, tapi juga secara tidak langsung menyerang para pejuang manusia. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka. Satu demi satu manusia disetrum menjadi arang. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ada juga ikan aneh yang panjangnya ratusan meter. Seluruh tubuhnya berwarna perak, dan hampir tidak ada kotoran. Terlihat sangat indah, seperti ikan perak di bawah sinar bulan. Itu sangat sakral. Namun, tubuhnya mengeluarkan udara dingin yang sangat mengerikan. Ia berenang dengan cepat, dan permukaan laut membeku. Orang-orang yang hadir merasa seolah-olah telah memasuki kutub utara. Satu demi satu kapal tidak dapat menahannya. Mereka segera dikelilingi oleh udara putih dingin. Dalam beberapa tarikan napas, mereka benar-benar membeku menjadi pahatan es besar, berubah menjadi gletser. Manusia di kapal semuanya mati beku. Bahkan para Grandmaster tidak dapat menahannya. Namun yang paling menakutkan adalah gurita dengan banyak tentakel. Warnanya benar-benar hitam dan memiliki ribuan tentakel, yang masing-masing panjangnya 2 hingga 3 kilometer. Tampaknya dari kedalaman laut. Tentakelnya yang menakutkan terbentang dari dasar laut dengan kecepatan luar biasa. Mereka seperti tombak, langsung menembus kapal dari bawah. Kadang-kadang, salah satu tentakelnya dengan santai menamparkan seperti cambuk, dengan kejam menghancurkan kapal menjadi dua. Dengan suara berderak, seluruh kapal akan runtuh total. Monster laut dalam muncul satu demi satu. Orang-orang yang datang ke wilayah laut ini sangat ketakutan. Seolah-olah mereka menerobos masuk ke sarang monster. Mereka di sini bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk mencari kematian. Ini tidak bagus. Wilayah laut ini terlalu berbahaya. Cepat kabur. Larilah dari asku. Ada monster di belakang kita juga. Sial, ada serigala di depan dan harimau di belakang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Serang? Segera tagih. Tetap di sini hanya akan menyebabkan kematian. Satu persatu manusia berteriak keras. Mereka segera mengendalikan kapalnya, hampir menjalankan mesin hingga batasnya, mencoba untuk segera keluar dari kepungan kelompok monster ini. Namun, jumlah monster laut dalam ini terlalu banyak. Satu demi satu kapal hancur berkeping-keping. Banyak orang jatuh ke laut dan dimakan ikan aneh tersebut. Tiga kapal perang keluarga Wang juga tidak luput. Dua kapal perang tersebut langsung menjadi sasaran monster. Tubuh besar monster itu bergegas mendekat, dan dengan keras, kedua kapal perang itu hancur berkeping-keping. Tidak, selamatkan aku, selamatkan aku. Saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati di sini. Saya telah melakukan perbuatan baik untuk klan Wang, saya telah menumpahkan darah untuk klan Wang, saya telah bekerja keras dan berkontribusi besar. Grandmaster, tolong selamatkan saya. Satu demi satu, para murid klan Wang mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat kapal perang itu runtuh, mereka pun jatuh ke laut, dikelilingi oleh ikan-ikan aneh. Namun, Wang Tong dan yang lainnya tidak memperhatikan mereka. Mereka bahkan tidak melihatnya. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan ekstra untuk menyelamatkan orang lain. Para murid klan Wang yang jatuh ke laut semuanya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mereka digigit ikan aneh itu hingga berkeping-keping. Darah mereka mengotori laut, dan udara dipenuhi bau darah. Namun, kapal perang utama yang ditumpangi Wang Tong dan yang lainnya adalah kapal kelas tertinggi. Sebuah perisai energi muncul dari tubuhnya, cukup untuk menahan serangan ribuan rudal. Biarpun dihantam oleh monster laut dalam, ia tidak akan hancur dalam waktu singkat. Mereka memanfaatkan waktu ini untuk segera melarikan diri dari pengepungan monster laut dalam. Mereka bergegas maju dengan kecepatan penuh, seperti kilat. Kecepatan mereka tidak terbayangkan. Haha, kami lolos. Kami akhirnya lolos. Bagus sekali. Kami sungguh beruntung. Tunggu, kemana siaping pergi? Apakah dia mati di tangan monster laut dalam itu? Untung dia mati. Ini menyelamatkan kita dari kesulitan melakukannya sendiri. Tidak, dia belum mati. Kapal anak itu juga sangat cepat. Sepertinya dia akan keluar dari pengepungan. Di kapal perang klan Wang, banyak murid klan Wang, termasuk Wang Rulong dan Wang Tong, melihat kapal yang ditumpangi siaping. Ia dengan cepat berlayar di laut. Kapal itu seperti mobil balap. Ia terus melayang di laut, menafigasi ke berbagai sudut yang tak terbayangkan, menghindari serangan monster laut dalam yang tak terhitung jumlahnya. Seringkali, ketika ikan aneh menyerang, kapal sepertinya sudah memperkirakannya dan menghindar terlebih dahulu. Itu tidak terluka. Sepertinya tidak akan lama sebelum kapal itu keluar dari pengepungan monster laut dalam. Pemandangan seperti itu membuat mereka tercengang. Sial, bagaimana anak ini bisa seberuntung itu? Dia bisa dengan santai mengendalikan kapal dan menghindari serangan monster laut dalam. Itu sangat tidak adil. Beberapa murid klan Wang sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Untuk melarikan diri, mereka membayar harga yang sangat mahal. Dua kapal perang elit klan Wang terkubur di laut. Tapi anak ini sepertinya bisa lolos tanpa cedera. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan pikiran siaping. Dia bisa mencakup area dengan radius 20 km dan bahkan bisa mencapai tingkat yang sangat teliti. Oleh karena itu, siaping telah menguasai kemampuan memprediksi sebelumnya. Dalam jarak 20 km, bahkan jika monster laut dalam menyerang dari sudut manapun, dia akan bisa melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, ia memberi perintah untuk mengendalikan kapal tersebut. Seolah-olah dia sedang menari walt yang indah di laut, dengan mudah menghindari serangan monster laut dalam. Dia masih ingin melarikan diri dari pengepungan. Bermimpilah. Paman, segera tembakan meriamnya dan ledakan bajingan itu sampai mati. Mari kita kubur dia di sini. Wang Rulong mencibir, matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Mata Wang Tong juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia menganggup dan segera memberi perintah. Ledakan. Dan segera, meriam utama kapal perang perlahan meluas. Energinya sangat kental, dan meriam energi ditembakkan. Dalam sekejap, ia meledak ke arah kapal tempat Xiaoping berada. Berengsek. Xiaoping, yang awalnya mengendalikan kapal dan menghindar, merasakan rambutnya berdiri tegak. Semua sel di tubuhnya merasakan bahaya yang luar biasa. Di bawah persepsi kekuatan pikirannya, dia menemukan bahwa kapal perang yang ditumpangi Wang Rulong sebenarnya menembaki kapalnya. Dengan pertahanan kapal, mustahil untuk menahan serangan seperti itu. Jika mereka terus tinggal di sini, itu akan menjadi jalan buntu bagi mereka. Berlari. Xiaoping segera mengambil keputusan. Dia segera meninggalkan kapal dan menarik Jiang Yaru bersamanya. Dalam sekejap mata, dia dan Jiang Yaru bersembunyi di dalam lingkaran spasial. Bang. 796. Sedangkan di dalam ring spasial. Apa yang sedang terjadi? Jiang Yaru merasa sedikit pusing. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja, kapal perang keluarga Wang menembaki kapal kita, mencoba membunuh kita. Mata Xiaoping bersinar dengan cahaya dingin. Nada suaranya sangat tenang, tapi mengandung niat membunuh yang mengerikan. Keluarga Wang sedang mendekati kematian. Mereka benar-benar tidak ingat rasa sakit setelah dipukul. Sebelumnya, dia tidak tertarik mencari masalah dengan keluarga Wang, tapi para bajingan ini benar-benar berani memukulnya saat dia terjatuh, dan bahkan dengan berani mencoba membunuhnya. Bahkan Buddha pun akan merasa sangat marah ketika dihadapkan pada hal semacam ini. Apa? Jiang Yaru terkejut. Kapal perang keluarga Wang benar-benar menembaki kita. Apakah mereka sudah gila? Dia tidak bisa membayangkan kegilaan keluarga Wang sampai tingkat ini. Di saat seperti ini, mereka bahkan ingin membunuh mereka. Ini sudah merupakan dendam yang tidak bisa didamaikan. Tetapi jika mereka menembakkan meriamnya, bagaimana kita bisa melarikan diri? Tempat macam apa ini? Jiang Yaru akhirnya sadar. Dia menemukan bahwa lingkungannya telah berubah total. Sepertinya ini bukan laut tak berujung lagi. Di mana-mana ada hamparan ruang putih yang luas. Tampaknya itu adalah ruang yang unik, dan ada banyak harta karun yang ditempatkan di sekitarnya. Bahkan ada sebuah pesawat luar angkasa yang diparkir di dekatnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tempat ini sangat aneh. Siaping menjelaskan secara singkat tempat ini. Ini adalah ruang artefak yang dia miliki. Artefak spasial. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun yang luar biasa. Aku pernah mendengar dari guruku bahwa artefak spasial hanya dimiliki oleh raja-raja terkemuka. Artefak itu langka dan tak ternilai harganya. Jiang Yaru tercengang. Dari mana kamu mendapatkan artefak spasial? Bisakah ruang ini menampung orang? Bukankah dikatakan artefak spasial hanya bisa menampung benda mati, bukan benda hidup? Dia memandang Siaping dengan kaget. Itu rahasia. Adapun dari mana aku mendapatkannya, kamu tidak perlu mengetahuinya. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, hal terpenting adalah meninggalkan laut ini dan pergi ke pulau harta karun segudang. Mendengar bahwa Siaping tidak ingin menjelaskan secara detail, dia tidak bertanya lagi. Menganggup. Dia berkata, Ya, apakah kamu punya ide bagus? Kebetulan aku membawa mutiara penolak air. Aku bisa berjalan bebas di laut dan bahkan menjadi tidak terlihat. Siaping mengeluarkan mutiara. Dengan harta karun ini, kita seharusnya bisa dengan mudah meninggalkan wilayah laut ini. Jiang Yaru tidak bisa berkata-kata. Bagi kebanyakan orang, mendapatkan satu artefak berharga sudah merupakan suatu keberuntungan. Namun, orang ini memiliki artefak berharga yang tak ada habisnya. Saking banyaknya hingga membuat orang lain merasa iri. Jika Raja Rilem mengetahui hal ini, dia mungkin ingin merampok orang ini seperti orang gila. Setelah hari berikutnya, Siaping mengendalikan mutiara tak terlihat dan bergerak cepat melintasi wilayah laut. Mengandalkan kemampuan mutiara gaib untuk menyembunyikan kehadiran mereka, serta kemampuan mereka untuk menghindari air, dia dan Jiang Yaru dengan mudah menghindari serangan banyak monster laut dalam dan melarikan diri dengan mudah. Monster laut dalam itu sepertinya tidak dapat menemukan keberadaan mereka dan menutup mata terhadap mereka. Namun, beberapa orang yang pergi ke Pulau Harta Karun segudang tidak seberuntung itu. Mereka dikepung oleh monster, dan seluruh kapal terguncang berkeping-keping. Ada banyak sekali korban jiwa. Tak mau kalah, para Evolved Masters juga menyerang, bertarung sampai mati dengan ikan-ikan aneh tersebut. Menampilkan kekuatan bela diri tirani mereka, mereka membunuh ikan-ikan aneh itu satu per satu. Bahkan organ dalam mereka pun hancur. Mayat yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan laut, dan darah menutupi area yang luas. Situasinya sangat tragis. Namun, meski begitu, masih ada beberapa kapal yang dipersiapkan dengan baik dan sangat cepat. Mereka dengan cepat melarikan diri dari kepungan monster laut dalam dan tiba di wilayah laut yang relatif tenang. Di sini, siaping menemukan bahwa ketika mereka mendekati Pulau Harta Karun segudang, monster laut dalam itu tampaknya takut akan kekuatan misterius pulau itu. Mereka tidak mau mendekat dan segera menghindarinya. Itu Pulau Harta Karun segudang. Jiang Yaru juga menoleh dan melihat sebuah pulau besar di kejauhan. Pulau itu dikelilingi oleh lampu hijau, sehingga mustahil untuk melihat situasi sebenarnya di pulau itu. Namun, satu-satunya yang mereka tahu adalah pulau itu sangat besar. Dengan sekali pandang, mereka tidak dapat melihat akhirnya. Haha, kita sudah sampai. Akhirnya kita sampai di Pulau Harta Karun segudang. Apakah ini pulau misterius dengan tumbuhan roh yang tak terhitung jumlahnya? Kami membayar harga yang mahal dan mengorbankan begitu banyak orang untuk mencapai sini. Saya harap bagian dalamnya tidak mengecewakan kita. Masuk, segera masuk. Semua Harta Karun di dalamnya adalah milikku. Satu demi satu, mereka berteriak kegirangan. Kemunculan Pulau Harta Karun segudang membuat mereka melupakan rasa takut akan kematian. Yang mereka miliki hanyalah keinginan untuk memasuki pulau itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Melihat penampakan pulau itu, satu demi satu kapal dengan gila-gilaan berlayar ke arahnya. Itu seperti seratus burung memberi penghormatan kepada burung Phoenix. Mereka semua ingin memasuki pulau misterius itu. Seolah-olah mereka takut jika mereka terlambat satu langkah, semua harta di dalamnya akan dirampas oleh orang lain. Ayo pergi. Xia Ping dan Jiang Yaru tidak ragu-ragu dan segera masuk dari bagian tertentu pulau itu. Mereka menghindari keramaian dan berjalan menuju tempat terpencil. Begitu mereka masuk, seluruh tubuh mereka tenggelam dalam lampu hijau. Mereka bisa langsung melihat situasi seluruh pulau dengan jelas. Sangat besar. Terlalu besar. Xia Ping dapat merasakan tanaman di pulau itu luar biasa besar. Setiap pohon tingginya setidaknya 2 hingga 300 meter. Pohon-pohon raksasa setinggi beberapa ribu meter terlihat di mana-mana. Bahkan rumput di pulau itu tingginya 2 hingga 3 meter, dan bisa langsung menenggelamkan seseorang. Ada apel, pir, durian, delima, dan buah-buahan lainnya tumbuh di sini. Diameternya lebih dari 1,5 meter, seukuran manusia. Bergantung di pepohonan, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Saat manusia memasuki tempat ini, seolah-olah mereka memasuki kerajaan raksasa. Mereka sangat kecil. Selain itu, energi spiritual langit dan bumi sangat padat. Setidaknya 10 kali lipat dari dunia luar. Seolah-olah formasi mantra super telah dipasang di pulau itu. Ia dapat terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi dari dunia luar dan mengumpulkannya, mengubah tempat ini menjadi surga sejati, tanah suci untuk bercocok tanam. Sungguh energi spiritual yang padat. Jiang Yaru menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka, terus-menerus melahap energi spiritual di sekitarnya. Dia bahkan tidak perlu mengedarkan kigongnya. Energi spiritual dalam jumlah besar mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dia dapat merasakan bahwa kultivasinya berkembang setiap saat. Sebatang obat roh. Segera, Xiaoping menemukan sebatang ginseng tumbuh di tanah di kejauhan. Tingginya mencapai setengah orang. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, dan memancarkan gelombang energi spiritual. Tampaknya penuh dengan energi obat. Setidaknya usianya beberapa ratus tahun. Jantungnya berdebar kencang, dan dia langsung ingin memetik ginseng tersebut. Manusia, enyahlah. Obat roh ini milikku. Jika kamu berani mencurinya, matilah. 797 Cahaya dingin muncul di mata Xiaoping. Guru murlok ini sangat sombong. Langkah pertamanya adalah langkah pembunuhan yang fatal. Dia ingin membunuhnya tanpa ampun. Meskipun klan manusia dan murlok tidak cocok dan sering bertempur di laut tanpa batas, jarang sekali mereka saling membunuh tanpa mengatakan apapun. Xiaoping mulai bergerak dalam sekejap. Dia menamparkan guru murlok dan menjalankan kekuatan gangki miliknya. Dong. Tinju murlok guru mengenai telapak tangan. Kedua kekuatan tirani itu bertabrakan. Ada suara keras di udara, dan udara seolah mengembun menjadi suatu sat. Pepohonan di sekitarnya terguncang akibat ki yang begitu kuat, dan tanah retak. Adegan itu sangat mengejutkan. Apa? Guru murlok sangat terkejut. Di bawah pukulan tadi, dia sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia mundur lebih dari selusin langkah. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya mati rasa, dan ki serta darahnya mengalir. Jelas sekali, dia berada di alam kekuatan tertinggi tingkat keempat, dan kekuatannya jauh melebihi manusia biasa. Namun, dalam kompetisi kekuatan murni, dia justru kalah. Ini sungguh luar biasa. Manusia, siapa kamu sebenarnya? Guru murlok menatap siaping. Dia secara naluriah merasa bahwa manusia ini tidak mudah untuk dihadapi. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa membunuh manusia ini segera setelah dia bergerak dan mendapatkan obat spiritual tanpa usaha apapun. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan tangguh begitu dia bergerak. Orang yang akan membunuhmu. Siaping terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan murlok guru ini. Karena guru murlok ingin membunuhnya, dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya. Siapapun yang berani menyerangnya adalah musuh dan harus mati. Jarum ilahi yang menyala. Dengan suara mendesing, dia meraih kekosongan, dan gangkinya bergetar. Gangki yang menyala-nyala di tubuhnya langsung mengembun menjadi jarum dewa dan menyerang guru murlok. Oh tidak. Wajah murlok guru berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Flaming Divine Needle ini. Itu sangat cepat dan senyap. Itu merobek udara dan muncul di depannya dalam sekejap mata. Dia menjalankan gangki di tubuhnya, mencoba melawan. Namun, jarum ilahi ini khusus menghancurkan gangki internal. Qigong pertahanan biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Dong. Dalam sekejap, Flaming Divine Needle tenggelam ke dalam tubuhnya. Hentikan. Hentikan segera. Apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh bawahanku, Jing Wuliang. Apa kamu punya keinginan mati? Tiba-tiba, teriakan memekakan telinga terdengar dari kejauhan. Monster paus pembunuh melompat dari kejauhan. Tubuhnya sangat besar, tingginya mencapai 7 atau 8 meter. Ia tidak bersenjata, tapi memancarkan tekanan yang menakutkan. Tubuh seperti itu seperti gunung kecil, dan menyesakan. Ia memiliki kekuatan-kekuatan tertinggi tingkat kelima. Di belakang Orcha Demon ini ada 7 atau 8 bawahan. Semuanya adalah ahli di surga ketiga dari alam Grandmaster. Mereka sepertinya berasal dari klan Iblis Orcha, dan semuanya dipimpin oleh Jing Wuliang. Ras Setan Paus Pembunuh Murid Jiang Yaru menyusut. Dia bisa merasakan kekuatan kelompok Iblis Paus Pembunuh ini. Setelah tinggal di laut tak berujung untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa ada banyak ras kuat di laut tak berujung. Di antaranya adalah ras Iblis Paus Pembunuh. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas dan kekuatan pertahanan tiada taraf. Mereka bisa disebut penguasa laut. Mereka selalu bertindak dengan cara yang kejam dan tidak memandang siapapun. Begitu ada musuh yang tidak mereka sukai, mereka akan segera menghancurkannya dan mengubahnya menjadi bubuk. Apalagi mereka suka bergerak berkelompok. Jika ada yang bertemu dengan ras Iblis Paus Pembunuh di laut tak berujung, mereka akan ketakutan, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Berhenti. Mendengar ini, Xiaoping mencibir. Grandmaster Fisman ini ingin membunuhnya, namun dia masih ingin dia berhenti. Dia pikir dia siapa. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan ras Iblis Paus Pembunuh. Sambil berpikir, Divine Flame Needle segera membengkak. Kekuatan api menyala dengan ganas, dan dalam sekejap, meledak di dalam tubuh Grandmaster Fisman. Ah! Grandmaster Fisman menjerit sedih. Seluruh tubuhnya meledak berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Tanahnya diwarnai merah. Bajingan. Jing Wu Liang sangat marah. Dia tidak menyangka manusia terkutuk ini tidak akan memberinya muka. Meski sudah membawa bawahannya ke sini, dia tetap berani membunuh rakyatnya. Bawahan di sekitarnya juga sangat marah. Manusia rendahan ini berani membunuh ras Iblis Paus Pembunuh mereka. Mereka sama sekali tidak bisa menerima hal ini. Kemarahan di hati mereka meletus seperti gunung berapi. Pada saat ini, mereka telah membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan siaping. Jing Wu Liang berteriak dengan marah. Manusia, kamu berani membunuh bawahanku. Kamu akan membayar dengan nyawamu. Keterampilan bela diri tingkat raja, sembilan serangan manusia ikan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seakan berubah menjadi ikan yang berenang, menggunakan udara langit dan bumi sebagai aliran air. Dia berenang di ruang ini dan menyerang dari sudut yang luar biasa. Tampaknya saat ini, aliran udara langit dan bumi berada di bawah kendali Jing Wu Liang. Seekor Paus besar muncul di belakangnya dan menyerang siaping dengan ganas. Serangan ini tidak hanya berisi kekuatan ras Iblis Paus Pembunuh yang menghancurkan bumi, tetapi juga kekuatan aliran udara langit dan bumi. Ketika keduanya ditumpangkan, itu cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil. Dapat dikatakan bahwa Jing Wu Liang beberapa kali lebih kuat dari Grandmaster manusia dengan level yang sama. Seni Perlindungan Tubuh Utara Gelap Siaping maju selangkah, tangannya membentuk lingkaran, dan mengoperasikan seni perlindungan tubuh utara gelap. Aliran udara langit dan bumi berguncang, dan ilusi Kun Peng muncul di belakangnya. Ia membuka mulutnya dan berubah menjadi lubang hitam. Dong! Kekuatan mengerikan dari serangan ini langsung ditelan oleh lubang hitam, seolah-olah telah ditelan oleh Kun Peng. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu berubah menjadi ketiadaan. Sebuah kawah besar segera muncul di tanah tempat kakinya berdiri. Retakan meluas keluar satu demi satu. Suara kaca terdengar saat batu-batu besar di kejauhan hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Mata Jing Wu Liang membelalak. Dengan serangan tiada taraf ini, bahkan Grandmaster manusia dengan level yang sama akan diledakkan oleh pukulannya dan mati tanpa mayat utuh. Namun, menghadapi manusia junior di alam Grandmaster tingkat kedua, serangannya dengan mudah diblokir. Hal konyol seperti itu tidak bisa diterima. Kigong pelindung macam apa ini? Tujuh atau delapan bawahan di sekitarnya juga terkejut. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa menakutkannya kekuatan bos mereka. Satu pukulan sudah cukup untuk menenggelamkan daratan. Inilah kekuatan klan paus pembunuh, yang terkenal di seluruh laut tak berujung. Diperkirakan hanya klan gajah pemakan surga dari klan iblis darat yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Dengan satu pukulan, manusia kecil akan dihancurkan menjadi pasta daging. Namun, kekuatan yang tak terkalahkan dengan mudah diblokir oleh manusia ini. Mereka juga sangat terkejut hingga rahangnya hampir lepas, dan mereka tercengang. Qigong pelindung apa? Tanyakan pada Raja Neraka. Siaping berteriak dan segera menggunakan keterampilan bela diri tingkat raja yang tiada taranya, Epic of Heaven. 798. Bab pertama dari Epic Surga, Nyanyian Malaikat. Dalam sekejap mata, kekuatan psikis Siaping menyebar, meliputi area seluas dua kilometer di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, iblis paus pembunuh diselimuti. Segera, mata Jing Wuliang dan iblis lainnya menjadi kosong, dan mereka jatuh ke dalam halusinasi yang tak ada habisnya. Saat itu, mereka seperti mendengar nyanyian bidadari. Tubuh mereka terasa hangat, seolah diselimuti cahaya surga. Semua emosi negatif mereka lenyap. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan emosi positif. Hati mereka dipenuhi rasa syukur, kebahagiaan, dan emosi lainnya. Yang mereka inginkan hanyalah naik ke surga bersama para malaikat. Mati. Detik berikutnya, Siaping mengeluarkan tombak neraka. Saat itu, seluruh dunia diselimuti oleh aura neraka. Aura yang sangat jahat menyebar dan menyelimuti iblis paus pembunuh. Aura ini langsung menyebabkan mereka menderita dan terjerumus ke neraka avici. Niat membunuh, keserakahan, kesombongan, kemarahan, dan emosi lainnya semuanya terlontar. Pemandangan seperti itu seakan menyeret mereka turun dari surga yang indah dan menuju neraka. Di satu sisi ada surga, dan di sisi lain ada neraka. Kedua jenis penyiksaan ekstrim tersebut hampir membuat iblis paus pembunuh menjadi gila. Tidak baik. Jing Wuliang sangat kuat, dan kekuatan batinnya juga jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dia melepaskan diri dari ilusi lebih cepat daripada orang biasa, dan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya bergetar, seolah dia merasakan bahaya besar. Dia ingin membela diri, tapi sudah terlambat. Epic of Heaven telah menyebabkan dia mengalami kesurupan sesaat. Dalam pertarungan antar Grandmaster, ini adalah kesalahan fatal. Kesurupan sesaat ini sudah cukup bagi lawannya untuk membunuhnya puluhan kali. Siaping menikam dengan tombaknya, meninggalkan jejak yang mempesona di udara seperti rantai keteraturan hitam. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa dihancurkan. Dong! Tubuh Jing Wuliang dengan mudah tertusup tombak neraka. Bahkan hatinya hancur seketika. Energi astral tirani bergetar di tubuhnya, dan dia langsung hancur berkeping-keping. Bos! Semua bawahan yang tersisa berteriak, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Jing Wuliang mati di tangan manusia ini. Mereka merasa ngeri. Bang-bang-bang! Namun, ini hanyalah permulaan. Siaping menyerang lagi dan lagi, secepat kilat. Lima atau enam tombak ilusi muncul di udara, dan energi astral meletus seperti naga banjir. Ah! Tujuh atau delapan monster paus pembunuh yang tersisa mengeluarkan jeritan menyedihkan. Tombak neraka itu tidak terkalahkan, tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan astral ki pun tidak. Tubuh mereka tertusuk di tempat, dan jantung mereka meledak, mengikuti jejak bos mereka. Dengan suara keras, mayat-mayat besar jatuh ke tanah satu demi satu, menimbulkan awan debu. Darah menetes ke tanah, dan udara dipenuhi bau yang tidak sedap. Leviathan Unrighteous dan Demonkin lainnya menatap dengan mata terbelalak. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka dapat menduga bahwa ini hanyalah operasi biasa, dan membunuh manusia hanyalah masalah sepele. Namun kini, mereka tewas secara tragis di tempat. Mereka merasa sangat cemberut dan tidak mau. Tapi bagaimanapun juga, mereka telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan, dan akibatnya, mereka meninggal secara tragis di tempat. Tidak baik. Ekspresi Jiang Yaru berubah. Ada beberapa ahli manusia ikan di sekitar sini. Mereka tampaknya merasakan keributan di sini dan bergegas ke sana. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Dia mengeluarkan sebuah kubus seukuran telapak tangan dan mengetuknya dengan ringan. Segera, proyeksi virtual muncul. Proyeksi ini merupakan peta wilayah dalam jarak 100 km dari pulau. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di peta, semuanya tampak bergerak dengan kecepatan tinggi. Apa ini? Siaping memandang kubus itu dengan takjub. Jiang Yaru berkata dengan bangga, Ini adalah pemindai. Ini adalah teknologi peradaban super yang diperoleh Tuanku dari beberapa reruntuhan. Setelah diaktifkan, ia dapat memindai area seluas 100 km. Ia bahkan dapat mendeteksi musuh apapun di area tersebut. Sebagai gerakan dan kekuatan mereka, bahkan raja pun tidak bisa lepas dari jejaknya. Aku sudah lama memohon pada Tuanku untuk menjelajahi pulau harta karun segudang, dan dia baru setuju untuk meminjamkannya kepadaku belum lama ini. Dia menunjuk ke kubus unik itu. Dia mendapatkan harta ini setelah dia dan Siaping kembali ke pelabuhan. Dia telah menghubungi Tuannya, dan Tuannya telah mengirimkan harta ini kepadanya. Tuannya khawatir dia akan menghadapi bahaya yang tidak terduga, jadi dia memberikan harta ini padanya untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya. Luar biasa! Alis Siaping terangkat. Di pulau harta karun segudang, area tersebut terdistorsi oleh medan magnet yang unik. Perangkat eksplorasi biasa sudah lama dihancurkan, dan bahkan perangkat komunikasi pun tidak dapat digunakan. Tapi pemindai ini masih bisa digunakan, sungguh menakjubkan. Teknologi yang dihasilkan di reruntuhan itu hanyalah teknologi hitam, yang telah melampaui teknologi saat ini selama bertahun-tahun. Dia sedikit tergoda dan ingin pergi ke reruntuhan itu untuk mencari harta karun. Bisakah kamu meminjamkannya padaku sebentar? Tidak perlu terlalu lama, seratus tahun sudah cukup. Siaping mengedipkan matanya, menatap Jiang Yaru, dan menyatakan permintaannya. Dalam mimpimu, Jiang Yaru memutar matanya ke arah Siaping. Dia ingin meminjamnya selama seratus tahun. Apa bedanya ini dan memberikannya pada bajingan ini? Bajingan ini berkulit sangat tebal sehingga dia tidak berbeda dengan tua di masyarakat. Terlebih lagi, untuk mendapatkan harta rahasia ini, dia telah membayar mahal. Jika dia dengan santai meminjamkannya, tuannya mungkin ingin mencekiknya. Oke, hentikan omong kosong itu. Jiang Yaru menunjuk ke titik cahaya di layar virtual dan berkata, Apakah kamu melihat ini? Banyak Grandmaster manusia ikan datang ke sini. Di antara mereka, ada banyak ahli di alam kekuatan tertinggi tahap ke-6 dan ke-7, dan mereka ada banyak. Jika kita dikepung, aku khawatir kita mati. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Ekspresinya sangat serius. Kali ini, ada terlalu banyak ahli yang datang ke pulau harta karun segudang. Itu hanyalah sebuah arena kematian. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan langsung dibunuh. Xia Ping juga mengangguk. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menghadapi begitu banyak lawan. Tentu saja, dia bisa meminjam kekuatan Dewa Bulan untuk membunuh musuh-musuh ini sepenuhnya. Tapi dengan cara ini, dia mungkin memperingatkan musuh dan menakuti Raja Monster itu. Maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Lebih baik menghindari ujung yang tajam untuk saat ini. Ayo pergi. Xia Ping mengangguk, mengambil ginseng di tanah, dan memasukkannya ke dalam space ring miliknya. Kemudian, dia dan Jiang Yaru segera melarikan diri. Dengan bantuan pemindai ini, mereka mengetahui lingkungan geografis terdekat dan musuh seperti punggung tangan mereka. Oleh karena itu, mereka berdua dengan mudah menyingkirkan kejaran musuh yang tak terhitung jumlahnya dan diam-diam meninggalkan tempat ini. 799 Di gua tertentu di Pulau Harta Karun Segudang. Saat ini, Xia Ping dan Jiang Yaru akhirnya menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Mereka tidak perlu khawatir dikejar musuh. Ada terlalu banyak ahli di pulau ini. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Xia Ping duduk bersila di tanah, merasakan perasaan terdesak di hatinya. Dia perlu meningkatkan basis budidayanya secepat mungkin. Kalau tidak, dia mungkin menghadapi bahaya besar di pulau ini. Memikirkan hal ini, Xia Ping segera mengeluarkan ginseng dan inti iblis yang diperolehnya dari Jing Wuliang dan yang lainnya. Setan paus pembunuh itu terlalu miskin. Mereka tidak memiliki harta khusus apapun, hanya inti iblis yang telah mereka kental. Sekarang Xia Ping telah mendapatkannya, dia bisa mengambil semuanya. Setidaknya dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Menyaring. Sambil berpikir, Xia Ping segera mengedarkan mantra abadi yang murni di tubuhnya. Api yang tak terbatas menyala, berubah menjadi tungku matahari raksasa. Inti iblis dan ginseng langsung dibakar oleh tungku matahari. Mereka dimurnikan menjadi energi yang sangat murni, dan sejumlah besar kotoran dikeluarkan. Untean aura emas melayang keluar dari tungku matahari. Ini adalah inti iblis dan inti dari ginseng. Mereka mengandung energi yang melimpah. Melahap. Xia Ping mengedarkan energi di tubuhnya. 108 ribu pori-porinya tampak bernapas pada saat yang bersamaan. Bayangan samarkun penguncul di belakangnya, memancarkan aura tirani. Kunpeng tergeletak di udara dan bernapas terus-menerus. Saat ia bernafas, energi yang melimpah diserap dengan bersih dan diintegrasikan ke dalam setiap sel di tubuhnya. Seluruh gua dipenuhi angin dan awan yang bergejolak, seolah-olah guntur dan kilat sedang bergemuruh. Seluruh udara tersedot ke dalam gua, membentuk pusaran raksasa. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tidak mungkin. Bahkan budidaya Master Jing evolusi akan menyebabkan keributan sebesar itu. Saat ini, Jiang Yaru sedang berkultivasi di gua lain. Dia telah memperoleh cairan roh dalam jumlah besar dari Xiaoping. Dalam perjalanan ke Myriah Treasure Island ini, dia telah bertemu dengan banyak Master Evolved Jing. Ini membuatnya menyadari betapa lemahnya dia, dan dia ingin menerobos secepat mungkin. Jadi setelah mendapatkan cairan roh, dia ingin pergi ke budidaya terpencil dan maju ke alam yang lebih tinggi. Tapi saat ini, dia benar-benar tercengang dengan kondisi kultivasi Xiaoping. Dia seperti binatang buas yang menjarah segalanya. Semua kiroh langit dan bumi dalam radius beberapa mil dimakan abis olehnya. Ini tidak akan berhasil. Jika aku terus tinggal di tempat ini, bahkan kultivasiku pun akan terpengaruh. Lebih baik aku pergi ke tempat lain untuk berlatih dalam pengasingan. Jiang Yaru segera mengambil keputusan. Seluruh area ini telah sepenuhnya terpengaruh oleh Xiaoping. Jika dia terus mengasingkan diri, dia pasti akan gagal dalam terobosannya. Dengan suara sou, dia meninggalkan tempat ini, menuju pegunungan lain untuk bercocok tanam dalam pengasingan, menghindari serangan terberat. Energi yang murni. Xiaoping juga tidak tahu bahwa budidayanya telah menyebabkan fenomena yang begitu mengejutkan, dia sekarang dikejutkan oleh kekuatan obatnya. Obat mujarab yang tumbuh di pulau ini memiliki khasiat pengobatan yang menakjubkan. Tampaknya dua kali lebih kuat dari ramuan biasa, dan juga sangat murni. Faktanya, inti iblis dari leluhur evolusi juga mengandung ki iblis murni. Setelah dimurnikan oleh Solar Furnace, kotoran telah dihilangkan seluruhnya, hanya menyisakan energi yang tidak berbahaya bagi manusia. Karena proses penyempurnaan, sebagian besar energi dalam inti iblis telah habis. Namun meski hanya tersisa sebagian kecil, namun tetap memiliki efek yang sangat mengejutkan. Dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, energi agung mengalir melalui 108 meridiannya. Mereka seperti banyak naga banjir, berenang dengan liar di sekitar meridiannya. Akhirnya, energi ini mengalir ke laut ki dan tiannya. Setelah diubah, ki astral di tubuhnya meningkat pesat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, siaping dapat merasakan bahwa astral ki di tubuhnya telah dinaikkan hingga batasnya. Faktanya, bahkan laut ki dan tian miliknya hampir tidak mampu menahannya. Bang, bang, bang. Satu demi satu, titik akupunturnya ditembus, seolah-olah banyak pintu energi besar telah terbuka, menyebabkan ki astral yang meningkat secara eksplosif di tubuhnya mengalir ke titik akupuntur ini. Ki astral ini juga menghasilkan fenomena aneh, seolah-olah banyak gagak emas neraka bersemayam di kedalaman titik akupunturnya. Pada saat yang sama, sel gagak emas neraka di tubuhnya juga bangkit, meleleh secara gila-gilaan, memperkuat setiap inci otot, tulang, meridian, dan bahkan setiap selnya. Bahkan darahnya sepertinya telah mengalami transformasi, menunjukkan keadaan emas pucat. Xiaoping sudah mulai berubah menjadi keadaan tidak manusiawi. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup, yang sangat sakral. Jika ada yang bisa melihat situasi kultifasi Xiaoping saat ini, mereka akan langsung terkejut. Tubuhnya benar-benar memancarkan semburan cahaya, seperti gelombang warna keberuntungan. Cahaya keemasan memancar ke segala arah, dan ki ungu meningkat. Pemandangan itu sungguh mencengangkan. Tanah sepertinya tertutup suhu tinggi. Api menyala dan secara mengesankan berubah menjadi magma. Gelombang panas bergulung, dan suhu di sekitarnya meningkat ratusan derajat. Terobosan. Xiaoping merasa bahwa pada saat ini, terobosannya hanyalah hal yang biasa. Dia datang ke laut tak berujung dan mengalami banyak pertempuran. Dia telah bertarung dengan banyak murlok dan grandmaster bajak laut. Dia telah berjuang dalam pertarungan hidup dan mati, mengasah budidaya seni bela diri. Dia telah meminum pilki mending dan menyempurnakan dasar seni bela dirinya. Tubuhnya hampir mencapai kondisi sempurna. Sekarang, dengan bantuan energi agung dari ramuan itu, dia berhasil menerobos dalam satu gerakan. Ini hanyalah masalah alam. Tidak ada gangguan sama sekali. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Ketika titik akupuntur terakhir ditembus, Xiaoping merasakan tubuhnya bergetar. Genderang emas berbunyi bersamaan, dan suara harimau dan macan tutul bergemuruh. Kekuatannya tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan gangkinya tampaknya meningkat pesat. Lautan kididantiannya sepertinya telah berubah menjadi magma, terus-menerus bergulung seperti kawah gunung berapi, terus-menerus meletus, udara panas mengandung energi ledakan. Surga ketiga dari alam kekuatan tertinggi. Xiaoping segera tahu bahwa dia telah menembus 12 titik akupuntur lagi dan mencapai alam surga ketiga dari kekuatan tertinggi. Ini hanyalah puncak dari alam kekuatan tertinggi utama. Kekuatanku menjadi lebih kuat. Dia mengepalkan tinjunya, dan otot-ototnya membengkak, mengandung gangki yang kuat. Saat dia meninju, sepertinya terdengar teriakan gagak emas neraka. Udara meledak dan sangat dahsyat. Dinding batu dikejauhan langsung hancur oleh kekuatan tinju. Itu sangat rapuh seperti tahu, dan menembus ratusan meter ke dalam dinding batu. Itu hanya pukulan lembut, tapi hampir menembus bukit sepenuhnya. Garis keturunan gagak emas neraka menjadi lebih kuat. Siaping sangat bersemangat. Dapat dikatakan bahwa kali ini, ketika dia dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi surga ketiga, peningkatan kekuatan, kekuatan spiritual, dan gangki adalah yang kedua. Yang paling penting adalah dia telah membangunkan 40 hingga 50 sel golden crow of hell di tubuhnya. Ini sangat meningkatkan kekuatan tubuhnya, menyebabkan garis keturunannya berkembang lebih jauh. Sekarang Siaping telah berubah menjadi keadaan tidak manusiawi, dan kekuatannya cukup untuk menyaingi gajah yang menelan surga. Tubuh iblis paus pembunuh, yang dilahirkan dengan kekuatan suci, juga telah diperkuat secara signifikan. 800. Suatu hari kemudian, Siaping telah sepenuhnya mengkonsolidasikan dan membiasakan dirinya dengan kekuatan alam kekuatan tertinggi surga ketiga. Dia percaya bahwa setelah jangka waktu tertentu, dia akan mampu mengendalikan kekuatan yang meroket dengan sempurna dan menggunakannya dengan bebas. Saat ini, Jiang Yaru juga keluar dari pengasingan. Pada saat ini, dia juga telah maju ke lapisan ke enam alam master bela diri, dan kekuatannya meningkat pesat. Ketika dia melihat Siaping, wajahnya muram. Kamu aneh? Kamu berhasil menerobos lagi. Jiang Yaru sangat tertekan. Dia telah mendengar bahwa semakin tinggi kultivasi, semakin sulit untuk ditembus. Beberapa master Evolved Jing terjebak di lapisan pertama alam Evolved Jing, tidak mampu menerobos selama 10 tahun. Namun, orang ini menerobos dengan begitu mudah dan mencapai alam surga ketiga dari kekuatan tertinggi dalam waktu yang singkat. Jika terobosan semacam ini disebarkan, banyak penguasa tertinggi akan ketakutan setengah mati. Tidak apa-apa. Ini operasi rutin. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti secara alami, kata Siaping dengan rendah hati. Teruslah membual, teruslah membual. Jiang Yaru mau tidak mau merasa meremehkan si pembual ini. Jika ini hanyalah gerakan biasa, lalu apa yang akan terjadi dengan gerakan saleh? Mungkinkah dia akan mencapai surga dalam satu langkah dan menjadi raja? Dia merasa tidak bisa terus membicarakan hal ini dengan Siaping. Kalau tidak, dia pasti akan terstimulasi sampai terkena serangan jantung. Benar? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Jiang Yaru mengubah topik pembicaraan. Siaping berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita akan menemukan lingsi geosentris. Dia sangat ingin mendapatkan ramuan spiritual ini. Dia secara naluriah merasa bahwa itu akan sangat bermanfaat baginya. Tapi kita tidak tahu di mana letak geosentris lingsi. Jiang Yaru berada dalam posisi yang sulit. Pulau harta karun segudang ini sangat besar. Ingin menemukan ganoderma geosentris di wilayah seluas itu adalah hal yang sangat sulit. Saya baik-baik saja. Siaping melambaikan tangannya. Pergi saja ke tempat ramai. Luangkan waktumu. Kamu benar. Jiang Yaru mengangguk. Ada banyak tumbuhan roh di pulau ini. Jika mereka sangat berharga, itu pasti akan menyebabkan banyak orang berebut mereka. Pergi ke tempat yang banyak orangnya dijamin tidak akan ada kesalahan. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan ganoderma geosentris, dia masih dapat menemukan ramuan berharga lainnya. Ayo pergi. Kata Siaping. Setelah dia selesai berbicara, dia dan Jiang Yaru meninggalkan gua dan menuju keluar. Namun, tidak lama setelah mereka meninggalkan gua, sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu belum mati? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, penuh dengan keterkejutan. Seolah-olah pembicara tidak percaya bahwa Siaping dan Jiang Yaru masih hidup. Hmm. Siaping segera melihat sekelompok orang berjalan ke arahnya. Itu adalah murid klan Wang yang dipimpin oleh Wang Tong, Wang Rulong, dan yang lainnya. Mereka membentuk kelompok dan berjalan ke arahnya dengan anggun. Orang yang berbicara adalah Wang Rulong. Musuh pasti bertemu di jalan sempit, itu benar-benar jalan sempit bagi musuh. Saat ini, mata Siaping dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok orang inilah yang melemparkan batu ke arahnya saat dia terpuruk di laut. Mereka bahkan menembakkan meriam ke arahnya, ingin membunuhnya. Seluruh kapal telah hancur. Jika bukan karena dia memiliki kartu truf, dia pasti sudah lama mati di bawah metode kejam lawannya. Adalah satu hal baginya untuk tidak merasakan sedikitpun penyesalan, tetapi berpikir bahwa dia masih hidup. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa jijik dan dingin. Mendengar kata-kata itu, bahkan patung tanah liat pun akan marah. Jadi, ini Tuan Xia. Bagaimana kabarmu? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kebetulan sekali. Wang Tong berkata sambil tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan munafik di sini. Kalian sebelumnya ingin membunuhku, menembak jatuh kapalku dan berencana membunuhku. Aku akan melunasi hutang ini denganmu. Mata Siaping dipenuhi rasa dingin. Wang Tong melambaikan tangannya. Tuan Xia, saya pikir Anda telah salah memahami sesuatu. Sebenarnya meriam itu hanya sebuah kecelakaan. Kami ingin membunuh monster laut dalam itu, tetapi kami tidak menyangka akan menabrak kapal Tuan Xia. Itu adalah kesalahan besar. Kami tidak bermaksud jahat. Dia menunjukkan bahwa meriam sebelumnya adalah kecelakaan dan tidak ditujukan ke Siaping. Dalam situasi kacau seperti ini, wajar jika beberapa meriam secara tidak sengaja mengenai kapal lain. Itu hanya kecelakaan besar dan tidak disengaja. Siu. Begitu dia selesai berbicara, Siaping mulai bergerak. Dia menamparkan telapak tangannya, menyebabkan energi bumi bergetar. Lebih dari sepuluh jarum api dipadatkan dan ditembakkan ke arah murid klan Wang. Apa? Tiba-tiba, Wang Tong terkejut. Dia secara naluriah merasakan kengerian dari jarum yang menyala-nyala ini. Jika tubuhnya terkena, dia pasti akan mati. Ini adalah tindakan yang fatal. Dia bergerak dalam sekejap dan meninju seperti harimau. Dia menjalankan energi bumi dan langit tertutup rapat dengan energi bumi yang kuat, membentuk penghalang yang kokoh. Ukulan ini menunjukkan kekuatan alam ke-6 kekuatan tertinggi. Bang! Segera, terjadi ledakan di udara. Lebih dari selusin jarum api ditembak jatuh dan meledak. Ki primordial meledak, menyebabkan retakan luar biasa muncul di tanah, seperti jaring laba-laba. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Wang Tong sangat muram, seperti tinta. Jika dia tidak bergerak tepat waktu, jarum-jarum ini akan menimpa murid-murid klan Wang dan membunuh banyak dari mereka. Maaf, tanganku terpeleset tadi. Itu hanya kecelakaan. Aku yakin kamu tidak akan keberatan. Siaping memandang sekelompok murid klan Wang dengan acuh-ta'acuh. Tangannya tergelincir. Banyak murid klan Wang terkejut dan marah. Bagaimana mungkin tangannya terpeleset? Jelas sekali dia mengincar mereka. Apalagi saat dia bergerak, dia ingin membunuh mereka. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu hanya kesalahan tangannya? Apa dia benar-benar mengira mereka idiot? Siaping. Wang Tong berkata dengan dingin, Jangan berpikir bahwa kami idiot. Kamu jelas-jelas menargetkan kami dengan sengaja. Kamu ingin menyerang orang-orang dari klan Wang. Ini bukan masalah kecil. Saya pikir kamu lebih memahami konsekuensi dari menyinggung perasaan. Klan Wang. Nada suaranya tegas. Konsekuensi. Anda bermaksud membunuh anggota inti perusahaan raksasa. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Siaping memandang murid-murid klan Wang dengan acuh-ta'acuh. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Murid Wang Tong dan yang lainnya menyusut. Alasan mengapa mereka berani bergerak sebelumnya adalah karena mereka mengira Siaping pasti akan mati di wilayah laut yang berbahaya ini. Dengan cara ini, bahkan perusahaan raksasa pun tidak akan bisa mengetahui penyebab kematian Siaping. Tentu saja, klan Wang akan baik-baik saja. Namun, Siaping tidak mati. Segalanya menjadi serius. Paman. Wang Rulong menonjol dan tertawa dingin. Segalanya telah mencapai titik ini. Mengapa kamu masih berbicara omong kosong? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia berencana untuk melawan klan Wang kita sampai mati? Karena bocah ini ingin mati, kami akan mengabulkan keinginannya. Juga, tempat ini berada di hutan belantara. Jika dia mati di sini, siapa yang tahu? Meskipun dia tidak mati di laut sebelumnya, jika dia mati di sini, hasilnya akan sama. Kita tidak perlu bersikap sopan kepada bocah ini. Terima kasih telah menonton!